Halo Troubleur, bertemu lagi di channel Lepilab Di video kali ini gue bakal bahas tentang banner yang akan muncul di patch 3.4 Yaitu adalah bannernya Xiao dan Alha Hitam Terus ada Yao Yao, karakter bintang 4 terbaru Dendro Dan yang di fase kedua ada Hero Mask Pool Yaitu adalah Yelan dan Hutao Nah disini gue bakal bahas prioritas gacha yang mana dulu Terutama untuk player free to play atau player-player baru yang baru bermain Genshin Impact Oke kita langsung saja ke videonya, let's go memang Oke guys sebelum gue bahas mana hero yang paling worth itu di gacha Gue bakal kasih tau dulu line up atau party terbaik yang ada di karakter-karakter yang ada di banner 3.4 itu guys Nah untuk yang pertama Xiao ya guys, gue dari Xiao dulu Xiao ini adalah DPS Hyper Carry ya guys ya Jadi Xiao ini adalah DPS yang bisa gendong satu tim Satu tim yang lainnya itu tugasnya cuma ngebab doang dia guys Jadi Xiao ini emang party Hyper Carry Jadi dia gak main Elemental Reaction sama sekali Dia doang yang bakal nge-damage ya guys ya Nah untuk party-nya sendiri yang the best sekarang itu adalah Paruzan, C6, Pavonius senjatanya Terus kalian pake Bennett, Aquila Terus pake Zhongli Ini party paling the best menurut gue guys Jadi kalian itu kalau mau guys Partinya pengen komplit kalian harus punya 3 karakter ini Supportnya Paruzan, Bennett, dan Zhongli Nah Paruzan ini kalian bisa ganti sama Sukros yang pake senjata TTDS Nah ini masih bisa guys Tapi saran gue senjata Xiao nya itu minimal ya guys ya Nih dengerin Untuk minimalnya itu Deathmatch R5 Nah kalau kalian punya signaturnya si Primordial Jet Winger Spear Nah itu lebih bagus lagi Pokoknya jangan pake senjata bintang 4 guys Yang namanya Hyper Carry dia harus pake senjata bintang 5 Soalnya dia kagak main Elemental Reaction guys Ingat guys Udah pasti damage-nya itu cuma 1 guys Jadi kalau misalkan kagak crit Atau gak ada damage-nya kureng Mending jangan build Xiao guys Soalnya persyarat pertama kalian harus punya Primordial Winger Spear Atau Deathmatch R5 Biar meminimalisir damage-nya itu Base-nya udah sakit guys Kalian tinggal di bab Sukros TTDS Bennett, di bab attack Terus dikasih shield Zhongli Biar gak kak cepet mati si Xiao nya guys Nah itu untuk party Xiao ya guys ya Jadi kalau kalian mau mengkomplitkan party Xiao Kalian boleh gak cek Xiao guys Tapi syaratnya gue udah saranin itu party the best-nya ya guys ya Terus kalau mau gacha si Hutau Kalau kalian mau gacha Hutau Hutau ini udah pasti gak bisa lepas dari Xingqiu guys Nah partinya itu udah pasti Xingqiu Nah untuk nge-increase damage lagi Kalian bisa masukin Yelan Yelan disitu Kenapa bisa nge-increase damage Hutau lebih tinggi lagi Soalnya Resonance Hydro Bisa nambahin HP Ya guys ya 25% Otomatis HP si Hutau ini bakal nambah 25% Sedangkan scaling damage dari Hutau Yaitu dari HP guys Otomatis ini party udah satu paket Nah untuk satu lagi kalian bisa masukin Toma Bisa masukin Zhongli disini guys Bisa masukin Kazuha Kalian terserah guys Satu lagi bebas Kalian bisa masukin si Xiangling Nah itu dia guys Rekomendasi gue antara Xiangling Kazuha, Zhongli, dan Toma ya guys Kalau Toma kalian bisa ini Bisa ada shield terus Resonance Pyro juga Terus kalian kalau Xiangling bisa Favorize bersamaan Kalau kalian Zhongli bisa lebih safe Ada shield Bisa ngurangin resist Nah terserah lo mau masukin siapa untuk Hutau guys Nah kalau misalkan Kalian itu cuma punya Xingqiu aja guys Terus kalian itu pengen gak cahut tau guys Resikonya itu kalian bakar rebutan Xingqiu ujung-ujungnya guys Jadi kalau kalian mau gacha Hutau Saratnya itu harus punya Yelan terlebih dahulu Agar si party Hydro lain di tim lain Selain tim Hutau Itu masih ke backup sama Yelan guys Misalnya Kalau disini gue sama Hutau sama Xingqiu Hutau dan Xingqiu Nah Si Yelan ini nanti bisa kalian pakai di party Electrochat kek Party Hyperbloom kek Pokoknya si Yelan ini bisa ke party yang lain guys Jadi kalian gak double Hydro juga guys Jadi masalah disini Si Yelannya itu masih bisa dipinjem Tapi kalau kalian cuma punya Xingqiu doang Xingqiu ini bakal jadi rebutan guys Kalian Xingqiu butuh di Electrochat Butuh di Hyperbloom Nah pokoknya bakal rebutan guys Jadi kalian itu kalau sebelum gacha Hutau Harus punya Yelan dulu guys Ini utama ya guys ya Karakter utama yang wajib digacha Nah itu guys Terus Kalau misalkan kalian mau bikin party Oh enggak guys Udah berarti itu aja guys Hutau, Yelan ya Yaudah Nah gue bakal bahas tentang Banner Weapon guys Pasti kalian itu mikir Banner Weapon yang ada Yelan dan Hutau Ini adalah Banner Weapon worth it Kalau dari Kalau kalian dapet memang Banner ini worth it banget ya guys Kalian bisa dapet Aqua Simulakra Dan Homa Tapi ingat guys Kalau kalian gak hoki nih disini Ini kalian udah tertera ya guys ya Kalian itu bakal dapet Weapon guys Dengarkan ini ya guys ya Di Bali keindahan Homa dan Aqua Simulakra Ada Amos Lost Player Primordial Jet Wolf Gravestone Skyward Fight Skyward Atlas Skyward Hub Haran Ini guys Skyward Hub Skyward Atlas Swain Pride Yang bakal membayangi kalian guys Kalau kalian kalah red op Udah pasti senjata langit Kalian dapetkan guys Kecuali kalian memang dapetnya Weapon yang ada di bannernya Tapi kalau kalian apes Ingat guys Ada senjata langit Yang membayangi kalian Jadi Siapkan saja mental Dan primo kalian Jangan Udah gacha banner weapon Pengen pensi guys Gue gak mau denger lagi Di kolom komentar itu Drama-drama Kalah red op Minta pensi Si bangsat itu guys Pokoknya itu guys Jadi ingat guys Banner weapon ini Meskipun worth it Adalah banner scam guys Sumpah guys Pokoknya udah banyak korban guys Di banner weapon ini asli Jadi kalian hati-hati Siapkan mental Dan primo jam Semoga gacha di banner weapon Nah itu guys untuk Saran gue Siapa dulu yang harus digachat Yaudah pasti yelan guys Youtuber manapun Kalau ada yang bilang Yelan yang gak worth it Report aja guys Goblok Ini pokoknya ini Karakter bagus guys Pokoknya kalau ada bilang Yang yelan kagak worth it Pokoknya Wah ini parah men Pokoknya report guys Pokoknya ini Yelan itu the best guys Asli Bakal kepake Jangka panjang guys Udah pasti dia itu Banyak yang nyebut Meta Dan waipu guys Nah ini Yelan ini adalah Karakter Meta Dan waipu Oke guys Jadi mungkin itu aja Untuk saran Dari gue Kalian harus gacha siapa Jadi kalian pikir-pikir lagi Terutama yang mau gacha Di banner weapon Tapi urutan yang pertama Kalian gak ceyelan Terus who tau Sisanya Kalau kalian mau pengen Xiao Boleh Xiao Nah alha hitam ini Masih abu-abu ya guys Soalnya kita semua juga Belum pernah nyoba Baru liat gameplaynya doang Oke guys Jadi gitu aja Untuk video kali ini Semoga kalian membantu Ingat Jangan tergocek Marketing Mihoyo Guys ya Ingat Itu pesan gue Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time Bye 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 bye